Pasca pemilihan umum yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu, harga peras di Pasar Agung, kejamatan Sukmajaya, kota Depok, semakin tinggi. Seorang pedagang yakni Lusiana mengaku kenaikan harga peras sudah terjadi selama 3 bulan dan tak kunjung adanya penurunan. Puncak kenaikan harga peras justru terjadi di bulan Februari 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilu. Lusiana mengatakan harga peras kualitas paling rendah mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Depok. M. Rifki Ibnu Malsi silakan untuk laporan lengkapnya. Kesegaraan pemilihan umum atau pemilu yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, sejumlah komoditas kembangan pokok, salah satunya yakni beras. Harga komoditas berat mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Salah satunya di Pasar Agung, Kota, Depok, dari Pantuan, Tribunews.com, harga beras dengan kualitas paling rendah, biasanya dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram. Namun kini harga tersebut melampung tinggi dengan kisaran harga Rp15.000 hingga Rp16.000. Kenaikan harga beras dengan kualitas paling rendah tersebut, kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000. Sedangkan untuk harga beras kualitas premium di pasar-pasar tradisional, seperti di Pasar Agung, Kota, Depok, dapat dikatakan langka. Seorang pedagang mengaku kenaikan harga beras di wilayah Kota, Depok, sendiri memang sudah terjadi. Kurang lebih selama tiga bulan lamanya, dan belum ada tanda-tanda penurunan. Siang tadi juga dari Dinas Perdagangan Provinsi dan Kota, Depok, telah melakukan sidak pangan, tepatnya di sejumlah pasar tradisional dan minimarket, terutama untuk melihat langsung di lapangan bagaimana keadaan atau stok beras yang memang sedang mengalami peningkatan khususnya yang ada di wilayah Kota, Depok. Tingginya harga beras juga dirasakan langsung, terutama oleh pedagang-pedagang makanan, seperti pedagang warteg atau warung Tegal, di mana tadi salah satu pedagang warung Tegal juga di Depok mengaku kenaikan harga belas mengakibatkan ia harus menaikkan harga porsi makanan dan dikeluhkan oleh sejumlah pembeli. Demikian akan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota, Depok, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dibunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang pedagang, yakni Luciana, berikut untuk tayangannya. Apaan sih? Kenaikan? Kenaikan berasnya sudah tersebut. Kenaikan berasnya sudah selesai. Kenaikan berasnya sudah selesai. Kenaikan berasnya sudah selesai. Ya sudah lama juga. Tapi puncaknya apa? Puncak-puncaknya ya sebulan ini. Kenaikan berapa sih? Per kilo beratnya? Tanya dari berapa ya? Dari 9 ribu berapa sekarang sampai sepilo 15 ribu, 16 ribu. Jauh lebih dari 9 ribu. Ya, sekadinya 9 ribu, 9 ribu sudah ada ya. Sekarang per kilo bisa 15, 16. Itu kenaikannya bertahap atau langsung, Bu? Bertahap. Bertahap. Terkait dengan persediaan sendiri, seperti apa sih? Persediaan beras di pasar? Gak ada banyak kayaknya. Gak banyak ya barangnya. Barangnya tinggi ya gak lebih banyak-banyak. Sampai ada pelakang gak siap kemungkinan kemosongan stok? Sempat ada kosong stok masih. Yang beras kemosongan. Bisa ya. Kalau yang beras yang bagus emang lagi kosong? Sekarang kosong. Dari karpon kosong. Misalnya ya udah bulan-bulan yang ini. Biasanya yang premier itu per 5 kilo itu berapa sih? Biasanya ya 60. Sekarang jadi? Sekarang bisa 80. Nah itu ada kenaikan itu memperluar pembelian gak sih daya beli ori? Ada juga bisa tinggi. Kalau untuk omset sih? Menurut gak? Omset mah jauh jangan disekitin. Turun ya si ya? Iya lah. Sekarang sembakon kan juga ada kan masuknya. Sembakon juga masuk. Langsung. Ada 50% beneran omset sejak kenaikan? Hah? Lebih atau? Bisa ada. Lebih dari 50%. Si nama si? Memang pasannya juga lebih sepi ya. Dia 1 minggu doang yang lumayan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.